Hai Minasang, ketemu lagi ya Sekarang kita akan belajar Bumpo atau pola kalimat part 11 Di part 11 ini kita akan belajar pola kalimat seperti apa ya Minasang, disimak ya, kita akan belajar bersama Baik teman-teman, kita mulai ya Di part 11 ini kita akan belajar mengenal salah satu fungsi dari partikel no Partikel itu kata sambung atau konjungsi Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bahwa untuk partikel no atau kata sambung no dalam bahasa Jepang Banyak fungsinya ya, tergantung konteks kalimatnya Yang akan kita pelajari kali ini adalah partikel no yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah Dari titik-titik atau di titik-titik Baik teman-teman, silahkan dilihat paling bawah Disitu tertera ada pola kalimat lengkap ya Yaitu, kata benda 1 Untuk kata benda 1-nya diisi dengan nama instansi Kemudian, no Selanjutnya, kata benda 2 Nah, untuk kata benda 2-nya diisi dengan status ya Baik teman-teman, saya akan membuat salah satu contoh kalimat dalam bahasa Indonesia ya Saya adalah karyawan dari perusahaan Jepang Seperti biasa teman-teman, untuk lebih jelasnya lagi kita akan belajar dari contoh kalimat berikut Baik teman-teman, sekarang kita sama-sama terjemahkan perkata Kemudian, kita samakan dengan rumus pola kalimatnya ya Watashi wa Watashi artinya saya Selanjutnya, wa Artinya adalah Saya adalah Indonesia Daigaku Daigaku itu artinya universitas Indonesia Daigaku, universitas Indonesia Kemudian, no No disini artinya dari Selanjutnya Gakusei desu Gakusei Gakusei ini artinya mahasiswa Selanjutnya, akhir kalimatnya desu Baik teman-teman, kita terjemahkan secara keseluruhan ya Watashi wa Indonesia Daigaku no Gakusei desu Saya adalah mahasiswa dari universitas Indonesia Baik teman-teman, kita samakan dengan pola kalimatnya ya Baik teman-teman, kita samakan dengan pola kalimatnya ya Sebelum no Harus ada kata benda satu Nah, kata benda satunya yaitu harus diisi dengan nama instansi Nah, di kalimat ini nama instansinya adalah Indonesia Daigaku Indonesia Daigaku itu adalah universitas Indonesia Kemudian, setelah no harus ada kata benda dua Kata benda duanya disini harus diisi dengan status ya Nah, disini statusnya apa? Gakusei Gakusei itu artinya mahasiswa Bisa difahami ya teman-teman Jadi sama ya dengan pola kalimatnya Baik teman-teman, sekarang kita belajar dari pola kalimat yang kedua Karina sang wa Siloam byoing no isya desu Teman-teman, kita terjemahkan perkata ya Karina sang Karina sang bisa diartikan dengan Saudara karina Atau ibu karina Terserah ya, bebas kalian menerjemahkan Karina sang wa Wa ini adalah partikel wa Artinya adalah Siloam byoing Siloam Tahu siloam? Siloam itu rumah sakit ya Nama rumah sakit Byoing Byoing itu artinya rumah sakit Kemudian No Ya No disini teman-teman Artinya adalah di Kemudian Isya desu Isya artinya dokter Kemudian ini di akhir kalimatnya ada desu Karina sang wa Karina adalah Atau saudara karina adalah Siloam byoing no isya desu Adalah Dokter di rumah sakit Siloam Nah teman-teman Dari kalimat ini Kita samakan dengan pola kalimatnya ya Untuk kata benda satu Yaitu nama instansi Sebelum no Adalah siloam byoing Yaitu rumah sakit siloam Kemudian untuk kata benda dua Yaitu diisi dengan status Nah disini statusnya apa? Isya Isya itu artinya Dokter Bagaimana teman-teman Untuk contoh yang kedua Bisa difahami Jadi teman-teman Untuk contoh yang pertama No disitu Artinya Dari ya Nah Untuk contoh yang kedua No nya Artinya adalah Di Teman-teman Mudah-mudahan bisa difahami ya Untuk semua yang saya jelaskan tadi Tetapi Jika masih belum Faham Ataupun ada masukan Silahkan Jangan sungkan Kalian tulis di komentar ya Teman-teman Sampai ketemu di Fat 12 ya Selalu semangat ya Teman-teman Arigato Terima kasih telah menonton